Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat sandri semuanya Kembali lagi bersama podcaster anda di podcast tren Podcast pondok pesan tren Alba Gede Selayat Al Abadi Di sore yang turun hujan gemericik saat ini Kita kedatangan tamu yang luar biasa Aduh Tamu yang datang dari Bandung 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 Apa kabar Bandung Lagi musim hujan jadi terasa seperti hati gitu Ya untuk sahabat podcast kita pada sore hari ini ada Kang Farhan Maulana Alumi dari pondok pesan tren Alba Gede Selayat Al Abadi Selamat sore Kang Farhan Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Kang Farhan Alhamdulillah syahat Jadi kesibukannya saat ini Kang Farhan apa ya Aduh Aduh Di mana tuh Di pondok pesan tren Alisan Cibiru Cibiru Hilir Untuk kuliahnya dimana Kang Farhan Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Alhamdulillah ya Bau-bau surga sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Boleh gak sih sering-sering pengalaman Kang Farhan ketika mondok di Alba Gede Selayat Al-Abadiya ini Bagaimana ceritanya Dari awal mula masuk pesan tren sampai sekarang Saya masuk Ya ini dari awal masuk sampai sekarang ya sampai saya lulus gitu Saya masuk tahun berapa ya 2011 antara 2012 Itu masuk ke pondok pesan tren sekitar Ya seumur segitulah lulus dari SD gitu Karena masih memang niat pesan tren Waktu kecil Emang disuruh untuk pesan tren juga Dan saya niat untuk pesan tren Ya maka saya ingin gitu pesan tren Nah lalu direkomendasikan lah Suruh ke Cibogo Ke Cibogo itu di Cibarusa ya Yang Santri Al-Abadiya Tonton Pokoknya tahu Alumni tahun 2018 2019 2020 Tahun saya Sugan Wee gitunya Karena nal gitu Nah dari 2000 Setelah masuk saya Masuk ke pondok pesan tren Saya sebelumnya Saya direkomendasikan Itu saya pendiem Pendiem Pokoknya Tapi sekarang jadi barbar ya Dari awalnya pendiem jadi barbar ya Barbar Pokoknya Saya waktu kelas 1 saya 6 sampai kelas 3 itu Belum kelihatan lah Masa-masa aktifnya Seperti itu Belum kelihatan Tapi ketika masuk Aliyah Saya 6 tahun disini Alhamdulillah Jangan tanya ilmunya Ya Jangan tanya ilmunya Terlalu luar biasa ya Wadaw sekali Jangan tanya ilmunya Nanti aja di belakang layar gitu Alhamdulillah Ketika saya masuk Aliyah Saya berubah tuh Kenapa saya dari sana Uyah Lah kok Diam-diam aja gitu Gak ada aktif-aktifnya gitu Ya Saya mencoba hal yang baru lah Saya harus aktif gitu Harus aktif Kelas 1 Aliyah itu Karena Lulusan dari Yasvia itu Banyak yang nerus Maksudnya dari sana Uyahnya Banyak yang nerus di Aliyah juga Di Yasvia juga Yaudah Otomatis Saya Sudah merindukan Eh sudah Sudah nyaman gitu Di Cibobo Ya otomatis saya lanjut lagi Di Aliyah gitu Nah sudah lanjut Saya aktif Alhamdulillah saya Waktu kelas 2 Aliyah Saya terpilih menjadi ketua Osis Alhamdulillah Dari yang pendiam menjadi ketua Osis Luar biasa sekali Saudara Farhan ini Masya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Nah disitu Pokoknya Saya Bergaul Ber Ber Gimana ya Mencari lingkungan yang baru Sehingga Saya mendapatkan kenyamanan yang baru Disitulah Saya Berubah gitu Merubah diri saya Menjadi yang darinya pendiam Sampai sekarang Insya Allah Sekarang Insya Allah Sekarang Insya Allah Sekarang Menjadi aktif Seperti itu Iya Dari mulai Anak yang pendiam Berevolusi ya Menjadi orang yang aktif Benar Benar Dan Tangkas ya Saudara Farhan ini Ya kalau melihat cerita Di Pontok Pesantren Pasti ada yang namanya Sukaduka di Pontok Pesantren Saya pun dulu Pesantren Saya juga punya Sukaduka yang saya rasakan Pesantren Mulai dari tidur bareng Makan bareng Makan bareng Mandi bareng Mandi bareng Aduh mandi bareng Aduh Aduh Iya Hal apa sih yang menurut Kamparan paling berkesan Ketika sedang ada di Pontok Pesantren Apa ya Yang paling berkesan itu Waktu di Pontok Ketika saya jadi pengurus Iya jadi pengurus ya Kalau waktu dulu Saya jadi pengurus Alhamdulillah Waktu di Alabadih itu Saya menjadi Wakil dari Ibarat Sekretaris Plus wakil Plus Roisa Roisnya Roisa Anda ternyata Menyambar menjadi santri perempuan ya Bukan santri laki-laki Ya bisa disebut seperti itu Karena waktu itu Rois Roisnya memang Sangat sibuk Banyak kegiatan-kegiatan yang adanya di luar Sehingga Ketika Sehingga saya Menjadi Menanggung jawab Keseluruhan gitu Nah kesan disini Ketika saya jadi pengurus Alhamdulillah Banyak orang-orang yang suka Dengan kepengurusan saya Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan sama orangnya ya Tapi sama kepengurusannya Sama kepengurusannya Sama kepengurusannya Sama kepengurusannya Tapi Waktu-waktu saya Dari pengurus Barbar gitu Barbar Barbar-barnya Kenapa Padahal kan Melihat Dari jaman dulu itu Eh Bapak ini pak Melihat dari jaman dulu Pondok pesantren itu Yang namanya Sebuah masalah kecil itu Tidak dipermasalahkan gitu Iya Dimana-mana Pondok pesantren itu Ketika orang tuanya Sudah menitipkan Seorang anaknya Kepada pondok pesantren Mau digimanain Itu Dari Masalah Sepele Kecil Maupun apapun itu Itu tidak ada Dipermasalahkan Diperbesar gitu Gitu Jadi waktu itu Lebih berkesannya Saya ketika mengurus Itu lebih Keras gitu Lebih tegas ya Lebih tegas Kepada Sandri ya Lebih tegas Lebih tegas Lebih tegasnya Sebuah ada Ketika ada sebuah peraturan Yang sedikit saja Dilarang Gitu Saya Mengerti dengan keadaan Jadi Saya harus Mempertegas Hal tersebut gitu Itu yang lebih Saya kesankan Dan kalau misalkan Kesan dari Kesan yang lebih Ada lagi tingkat Kesan saya Gitu Iya Kesan yang lebih Berkesan di diri saya Itu Alhamdulillah Saya bisa dapat Dipercaya sama Guru Gitu Alhamdulillah Oleh A juga Insya Allah Bisa dipercaya Alhamdulillah Terpercaya ya Alhamdulillah Oleh Bapak juga Alhamdulillah Bisa dipercaya Dan Umi Semua guru-guru Bisa dipercaya Maka itu Menjadi sebuah Pengalaman Kesan saya Sangat Berarti Sangat Bener-bener Di hati saya Kenyamanan di Cibogo Sehingga Pengennya Kalau semisalkan Tinggal di Bekasi Tinggalnya Pengen dari daerah Cibogo Dengan guru saya Dekat dengan guru saya Sehingga Wah kenyamanan ini Nyaman banget Nyaman pokoknya Cibogo Tapi gimana ini Jodohnya Jodohan Parhan Pengennya sama Oh itu tuh Itu tuh Gitu Ya untuk yang terakhir Berikan dong Pesan untuk Santri seluruh Indonesia Dari Kang Parhan Pesan saya Buat Santri seluruh Indonesia Hanya satu Mau sebandel Apapun kalian Mau se Buruk apapun kalian Bukan buruk katanya Mau se Ah iyalah Sedangkal-dangkalnya Kalian gitu Se Dipandang rendah-rendahnya Kalian Satu Hormat Kalau semisalkan Ketika diponok pesantren Hormati guru Itu Adab kalian harus Ditinggikan Mau segimanapun itu Pokoknya Ahlah kalian Utamakan Mau kalian Jarang ngaji Orang Semisalkan Santrinya jarang ngaji Tapi Kalau semisalkan Tajim kepada guru Insya Allah Ilmunya Walaupun sedikit Tapi berkah Seperti itu Itu pesan saya Cuman Intinya Yang kedua Ke orang tua juga Yang pertama Orang tua Yang kedua Guru Lebih Utamakan orang tua Seperti itu Takjimnya Takjim Lebih memperkuat Rasa takjim Kepada guru Pesannya Dari Kang Faran Untuk seluruh Santri di Indonesia Kedepankanlah Adab dan takjim Kepada guru Karena kebarokahan Itu ada pada Diri guru Benar Terima kasih Kang Faran Untuk waktunya Sudah menyempatkan Hadir ke podcast ini Semoga Bermanfaat Untuk semuanya Dari sering-sering Pengalamannya Sampai pesan-kesannya Semuanya Semoga bermanfaat Untuk semuanya Amin Oke terima kasih Ini ada-ada Ini lagi gak Ada-ada Orang-orangnya lagi Ya gitu Ya untuk Episode berikutnya Ada juga nanti Alumni Ini yang sekarang Kuliah Sama di UN Senan Gunung Jati Bandung Dia masih Semuanya sempat Nah Iya Tapi dia Sudah berpengalaman Di Mahat al-Jami'ah Wih Senan Gunung Jati Bandung Mahat cuy Mahat Mahat al-Jami'ah Pengalamannya luas Kemampuan Organisasinya kuat Idaman Para wanita Masya Allah Oke sekian Untuk podcast Hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi